FK Senika VS SKS Red Siaran langsung hari Minggu 20 Februari 2022 mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Disiarkan lalui live streaming 11 Egy Maulana Fikri langsung bikin gol cepat dalam laga ini menjadi harapan saya Kalau harapan kamu gimana? Silahkan komentar di bawah ya Dan jika kamu klik dan tonton video ini mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Itu artinya laga ini sedang berlangsung Di sisi lain, duel FK Senika lawan Seret pada Minggu 20 Februari 2020 Dua punya peran penting lantaran Itu adalah duel langsung untuk memperbutkan posisi enam besar FK Senika yang diperkuat Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaman sempat duduk di posisi Kenam sebelum jeda kompetisi harus Tergusur ke peringkat ketujuh usai kalah dari Slovan Bratestava Kini FK Senika punya kesempatan untuk kembali ke peringkat ke-6 dalam duel Berlawan Seret Red adalah penghuni posisi ke-6 saat ini dengan koleksi 26 poin Unggul dua angka atas Senika Hal itu berarti kemenangan atas Red akan membuat Senika melampaui poin seret Dan kembali berhak atas posisi ke-6 Dalam format kompetisi Liga Slovakia yang diikuti oleh 12 tim Posisi enam besar sangat penting Pasalnya setelah 22 pekan berlalu Liga dibagi dua berdasarkan posisi di kelas men Enam klub teratas akan bertarung di Championship Group Sedangkan enam tim terbawah bermain di Legation Group Mulai pekan ke-23 Tiap tim hanya akan bertarung dua kali melawan tim-tim yang ada di kelompok mereka Bila FK Senika ada di peringkat ke-6 pada akhir pekan ke-22 Hal itu memastikan mereka bakal terhindar dari degradasi Sekaligus memastikan mereka tidak akan finish lebih buruk dari posisi ke-6 di akhir musim Bila mengacu pada musim lalu posisi kanan juga membuat klub mendapat tiket ke playoff Europa Conference League Dengarkan ini PSSI Andai saja mereka ini dibina dan diberi fasilitas yang bagus Pasti akan jadi pemain kelas dunia di masa yang akan datang Contoh nyata yang harus dilakukan adalah adanya kompetisi usia dini Jika berbicara soal infrastruktur dan pendidikan kepelatihan Tentu saja harus mendukung untuk mengasah kemampuan terbaik dari seorang pemain muda Karena keharusan kompetisi usia dini sebagai wadah para pemain muda yang berbakat nantinya Di sisi lain keberanian klub dan pelatih untuk memberi kesempatan pada para pemain muda berbakat Juga menjadi kunci untuk permasalahan ini Tim yang tampil di negara tertinggi harus punya keberanian untuk memakai para pemain muda Jangan takut dituntut keluar oleh supporter, pelatih harus berani dukung pemain junior Kalian semua bisa melihatnya sendiri, betapa hebatnya Indonesia U15 PSSI dan seluruh stockholder sepak bola tanah air harus melihat atas prestasi mengagumkan tersebut Anak-anak ini luar biasa dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia Mereka harus benar-benar dijaga dan diberi dokumen fasilitas yang mumpuni Ayolah semua harus bersinergi menjaga anak-anak masa depan bangsa Indonesia ini Jangan setelah turnamen selesai dibiarkan sendiri tanpa arah